Pertanian adalah sektor yang sangat penting dalam menopang kemajuan ekonomi nasional. Untuk itu, pertanian harus menjadi subsektor ekonomi yang maju, mandiri, dan modern, serta didukung kapasitas SDM pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing. Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Dan Manusia Pertanian, Pemutian Pertanian memiliki strategi untuk meningkatkan kapasitas Sumber Dan Manusia Pertanian melalui pendidikan fokasi pertanian, yaitu Pol Bangtan dan PEDU. Pada tahun 2022 ini, kita kembali membuka penerimaan mahasiswa baru di Pol Bangtan dan PEPI di seluruh Indonesia, yaitu Pol Bangtan Medan, Pol Bangtan Bogor, Pol Bangtan Yogyakarta dan Magelang, Pol Bangtan Palang, Pol Bangtan Goa, Pol Bangtan Manokwari, dan PEPI, Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Penerimaan mahasiswa baru Pol Bangtan dan PEPI terbagi menjadi lima jalur pendaftaran, yakni jalur undangan, merupakan lulusan SMKPP atau SMK Pertanian, anak dari petani berprestasi, anak dari petani di kawasan strategis kementan dan yang berada di wilayah 3T. Jalur tugas belajar pegawai, merupakan pegawai negeri sipil pertanian pusat atau daerah. Jalur umum, merupakan lulusan SMK Pertanian atau yang sederajat dan memenuhi persyaratan. Jalur kerjasama, merupakan kerjasama antara PEMDA swasta dengan Pol Bangtan PEPI. Jalur POSKM, merupakan lulusan SMK Pertanian atau yang sederajat, memiliki prestasi akademik, olahraga, seni, keilmuan, dan minat wirausaha. Bagi generasi milenial yang akan mendaftarkan diri, dapat mengakses portal PMB Pusdiktan. Pertanian, maju, 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 maju. Para milenial, mari kita berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri ke Pol Bangtan dan PEPI.